Intro Baik selamat pagi, shalom bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Mari pada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita Kita mau membangun mesbah di pagi hari yang indah ini Biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita Biar tuntunannya yang nyata setiap pagi itu selalu kita terima Mari kita satukan hati, kita berdoa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikanmu Untuk penyertaanmu Tuhan Bahkan di musim yang saat sekarang ini Engkau tetap memelihara kami Tuhan Apapun kondisi kami Tuhan Saat ini kami mau mengucap syukur di dalam segala Kami mau menyembah Engkau Sebab kami percaya, kami tahu janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah berubah Tuhan, kami percaya Firmanmu yang menguatkan kami Terima kasih Tuhan Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam Dan ku tahu betapa dalam Kasihmu janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah berubah Tuhan terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasih Tuhan Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Kau menyinari hati kami dengan kasih setiamu, rahmatmu yang selalu baru setiap pagi. Oh Tuhan, kami umatmu merendahkan hati mencari wajahmu. Biar kasihmu mengalir, kasihmu mengalir, memenuhi kami. Oh kasihmu Tuhan, memenuhi hati kami. Janjimu, janjimu seperti facar pagi hari. Yang tiada pernah terlalu. Yes, amin. Oh Yesus, cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa, kasihmu janjimu. Janjimu seperti facar pagi hari. Oh Yesus Tuhan, yang tiada pernah terlalu bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa, dalam kasihmu. Betapa, dalam kasihmu. Kami percaya, janjimu ajaib. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Janjimu ajaib. Janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Di dalam kekuatanmu. Hanya kau. Sekalanya bagiku. Ku percaya. Ku percaya. Janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Dalam kehidupanku. Ku berserah. Di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Kami percaya, Tuhan. Janjimu ajaib buat kami. Terukir dalam kehidupanku. Kami berserah. Kami berserah. Di dalam kekuatanmu. Hanya kau. Hanya kau. Hanya kau. Sekalanya bagiku. Ku percaya. Janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya, Tuhan. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Di dalam kekuatanmu. Hanya kau. Sekalanya. Tuhan. Oh Tuhan. Ku percaya. Ku percaya. Janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Kami percaya janjimu. Kami percaya firmanmu. Ya dan amin. Kami percaya. Ku berhubungan. Ku percaya. Penyertaanmu sempurna atas setiap kami. Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dan nyata atas setiap kami Tuhan Karena kami terus percaya akan janji-janji firman-Mu Iya dan amin Kami mengimani itu Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Ku percaya janji-Mu wajahi Terbukir halam kehidupanku Ku bersalah di dalam kekuatan-Mu Hanyakan segalanya Kau segalanya bagi kami Ku percaya janji-Mu wajahi Terbukir halam kehidupanku Ku bersalah di dalam kekuatan-Mu Ku percaya Tuhan kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa Sebelum kami memulai aktivitas kami Kami rindu mendengarkan firman-Mu Bukakan siap rahasia firman-Mu Agar kami mengerti Tuhan Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Kami buka hati kami Bagi firman Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Amin Amin Ya shalom Bapak Ibu yang terkasih Selamat pagi Kita berjumpa kembali di Amis Bah syukur Pagi hari ini saya bersyukur Kita semua bangun Dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Dan Kita mau terus mencari Tuhan Terutama di hari-hari yang terakhir Biar kita semakin dipersiapkan Menjadi umat yang layak Di hadapan Tuhan Ya Hari ini kita akan baca firman Tuhan Dari 1 Korintus pasal yang ke-6 Saya ambil Ya 1 Korintus pasal yang ke-6 Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-3 Ya 1 Korintus 6 Ayat 1 sampai ayat 3 Firman Tuhan berkata begini Apakah ada seorang di antara kamu Yang jika berselisih dengan orang lain Berani mencari keadilan Kepada orang-orang yang tidak benar Dan bukan pada orang-orang kudus Atau tidak tahukah kamu Bahwa orang-orang kudus Akan menghakimi dunia Dan jika penghakiman dunia Berada di dalam tangan kamu Tidakkah kamu sanggup Untuk mengurus perkara-perkara Yang tidak berarti Ayat 3 Tidak tahukah kamu Bahwa kita akan menghakimi Malaikat-malaikat Jadi apalagi perkara-perkara Biasa dalam hidup kita sehari-hari Iya sodara Kita melihat disini sodara Rasul Paulus berbicara Kepada jemaat yang ada di Korintus sodara Rasul Paulus berbicara Kepada jemaat yang ada di Korintus sodara Dia berkata bahwa Apakah ada seorang di antara kamu Yang jika berselisih dengan orang lain Berani mencari keadilan Pada orang-orang yang tidak benar Dan bukan pada orang-orang kudus Sodara sebagai anak Tuhan Sebagai orang percaya Ya kita ini Diberikan hikmat oleh Tuhan Kita punya firman Tuhan Kita pasti juga sebagai orang Yang ada di dalam dunia Masih tinggal di dunia Dan kita juga hidup dengan Bermasyarakat Bahkan dengan ya sodara Bersodara Dengan sodara ipar Dengan mertua Satu saat akan terjadi perselisihan Ketika ada masalah terjadi Entah itu antara suami istri Atau dengan siapa saja Ya mari sodara Jangan buru-buru ya pergi ke orang lain Ya untuk ya menceritakan masalah kita Atau mencari keadilan kepada orang yang Ya belum bertobat Apalagi sodara Ya Firman Tuhan mengajarkan kepada kita Kita ini diberikan hikmat Karena itu saya juga selalu mengingatkan Untuk suami istri Ya tidak usah membawa masalahmu Kepada orang tua pun Tidak usah diceritakan ya Kita ada masalah berselisih dengan suami Atau dengan istri Jangan itu engkau ceritakan kepada orang tuamu Kenapa? Karena itu akan membebani pikiran mereka Ya masalah kecil saja Kita curhat ke orang tua Masalah sedikit saja Kita curhat ke tetangga Ketika kita ini suka curhat Suka curhat Itu tidak akan menyelesaikan masalah kita Justru akan menambah masalah kita Sebaiknya ketika kita ini Ada masalah Duduk di kaki Tuhan Carilah solusi di hadapan Tuhan Ya Jangan mencari keadilan Ya ketika ada yang berselisih Kata Rasul Paulus dengan orang lain Ya apakah kita ini mencari keadilan Kepada orang yang tidak benar Dan bukan kepada orang kudus Atau kalau saudara pun Terpaksa harus curhat Ya saudara bisa mencari Orang yang lebih rohani Atau pembimbing rohani Ya karena itu ini saya menerima Puluhan ribu curhatan Jadi yang belum sempat terbalas Terbaca itu Saya mohon-mohon maaf saudara Saya membalas sebisa yang saya bisa balas Karena saya juga hanya manusia biasa Saya tidak bisa menyerahkan Masalah-masalah pribadi orang Kepada sekretaris Atau orang lain suruh membalasnya Ya tapi sepanjang saya ada waktu Saya akan terus berusaha membalas Ya karena yang masuk itu sudah puluhan ribu Tapi saya menghargai Saudara curhat kepada orang kudus Kata Rasul Paulus Ya jangan cari orang yang tidak bertobat Jangan cari orang yang Apalagi tidak seiman Ya orang yang tidak bertobat Saudara ceritakan masalah saudara Ya akan semakin buruk Bukan semakin baik Disini malah Rasul Paulus bilang Ya apakah ada seorang diantara kamu Yang jika berselisih dengan orang lain Artinya bertengkar Atau berkelahi Salah paham Ya lalu mencari keadilan Kepada orang yang tidak benar Ya orang yang tidak benar Hati-hati saudara Di dalam mencari masalah Atau solusi Kita datang kepada orang yang benar Ya Rasul Paulus bilang Dan bukan kepada orang kudus ya Atau tidak tahukah kamu Bahwa orang-orang kudus itu Akan menghakimi dunia Ya firman Tuhan bilang Kita ini sebagai orang-orang kudus Satu saat nanti Kita akan berdiri bersama-sama Dengan Kristus Ya dikatakan disana Dan kita akan Menghakimi dunia disini Dikatakan Wow saudara Nah Rasul Paulus bilang Dan jika Jika penghakiman dunia Berada dalam tangan kamu Tidakkah kamu sanggup Untuk mengurus perkara-perkara Yang tidak berarti Ya bagaimana mungkin Kita ini nanti akan berdiri Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Di hari penghakiman terakhir Kalau Ngurusi masalah Dalam rumah tangga sendiri aja Nggak bisa Ngurusi masalah-masalah Di dalam gereja sendiri aja Nggak bisa Bagaimana mungkin Kita mau berdiri bersama-sama Dengan Kristus Mau jadi orang yang Menjadi hakim dunia Ya Rasul Paulus bilang Kepada jemaat di Korintus Ya Bahwa ya Jika penghakiman dunia Berada dalam tangan kamu Tidakkah kamu sanggup Untuk mengurus perkara-perkara Yang tidak berarti Dengan kata lain Yang tidak penting Perselisihan diantara jemaat Perselisihan dalam rumah tangga Itu perkara-perkara yang tidak penting Ya Dan itu Kita nggak usah bawa Kepada orang lain Yang ada di luar Orang benar Ya selain kita meminta petunjuk Kepada hamba Tuhan Ya nggak usah diceritain Kepada tetangga Kepada Siapapun saudara Ya kecuali memang Benar-benar sudah urgent ya Sudah yang benar-benar misalnya Ya sudah disiksa Atau apa Itu perlu Tapi kalau cuma Apa dikit ya Masalah yang tidak penting Kata Rasul Paulus ini Tidak berarti Kita ini orang kudus Akan menghakimi dunia Bersama dengan Kristus Bagaimana mungkin Kita akan berdiri bersama Kristus Kalau mengurusi perkara-perkara Kita sendiri aja Kita ini tidak berhasil Mari kita mencoba Menyelesaikan Setiap masalah Dalam rumah tangga Dengan kedewasaan Suami istri Duduk berdua Bicara Ya bicara baik-baik Kita berdua Dari hati ke hati Semua itu Apa Tanggalkan ego Keakuan kita Bicara dari hati ke hati Pasti bisa Kalau ada Tuhan Di dalamnya Ayat yang ketiga Saya dikatakan Tidak tahukah kamu Bahwa kita akan menghakimi Malaikat-malaikat Jadi apalagi Perkara-perkara biasa Dalam hidup kita Sehari-hari Ya Malaikat pun Akan dihakimi Oleh orang-orang kudus Bagaimana mungkin Perkara-perkara kita Sehari-hari Kita tidak bisa Urus Saudara Mari kita serius Hari-hari ini Untuk Mengatur hidup kita Untuk belajar Menyelesaikan Masalah kita sendiri Untuk belajar Menanggalkan ego Kita Untuk duduk Ya Tidak usah dengan Emosi Menyelesaikan masalah Itu apa dikit Mau berantem Apa dikit Mau pukul-pukulan Apa dikit Mau ini Mau itu Saudara Mari kita berusaha Menjadi orang Kristen Yang dewasa Karena ingat Alkitab berkata Orang kudus Satu saat kelak Akan berdiri bersama-sama Dengan Kristus Untuk menghakimi Ya Jadi saudara Saya berdoa Supaya kita semua Mempersiapkan hidup Ya Supaya kita semua Boleh sungguh-sungguh berkata Tuhan Semua perkara-perkara yang Tidak penting Dalam hidup kami Biarlah kami Mau selesaikan Kami Bahkan berdoa Supaya tidak ada lagi Perkara-perkara Yang tidak berarti Tidak usah cari Gara-gara hidup ini Supaya tidak banyak masalah Tidak banyak perkara Karena ingat Bahkan Rasul Paulus Disini berkata Firman Tuhan berkata Kita akan menghakimi Malaikat-malaikat Ya Karena itu Saudara Janji Firman Tuhan Bagi setiap kita Itu luar biasa Sayang Kalau cuma Gara-gara masalah Masalah sepele Kita tidak layak Menyambut kedatangan Tuhan Kali yang kedua Karena itu Biarlah kita Mau tetap setia Dan terus Membenahi diiri Ke arah yang lebih Baik lagi Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini Yang kau berbicara Kepada kami Menyatakan isi hatimu Bahwa kami harus Menyiapkan hidup kami Untuk menjadi Jemaat yang dewasa Kami harus bisa Menyelesaikan perkara Dalam kehidupan kami Sehari-hari Tidak melibatkan Orang lain Kalau bisa Kami selesaikan Berdua Suami istri Bahkan Dengan rumah tangga Kami sendiri Dan tidak keluar Dari pintu rumah kami Ajar kami Menjadi orang-orang Yang tidak bocor mulut Tetapi sungguh-sungguh Hanya mencari Keadilan Dari firman Tuhan Karena kami tahu Tuhan ketika kami Mencari keadilan Dari tempat yang lain Belum tentu Nasihat yang kami terima Itu keadilan Justru bisa Itu menghancurkan kami Terima kasih Bapak Buat tuntunan firman Pagi ini Ajar pada kami Untuk selalu setia Mendengarkan firman Dan menuruti Apa kata firman Tuhan Bapak kami Mengucap syukur Untuk setiap mereka Hamba berdoa Yang setia Mengikuti mesbah syukur Tuhan berkati Kehidupan mereka Dalam pekerjaan Dalam apapun Yang dilakukan Biarlah Tuhan Menyertai Bahkan mereka Yang hari ini Tuhan Ada dalam Persoalan kehidupan Tekanan masalah Tuhan juga turut Menyelesaikan Kami berdoa Buat yang bekerja Hari ini Yang bekerja Di luar kota Di dalam kota Tuhan menyertai Bahkan yang Sekolah Kuliah Tuhan memberkati Dan menyertai Jauhkan dari segala Kecelakaan Marabahaya Rancangan Nami Sejahtera Terjadi bagi setiap kami Dan apa yang kami Lakukan dengan tangan kami Tuhan Buat berhasil Berkati setiap mereka Yang berulang tahun Hari ini Umur panjang Di tangan kanannya Kekayaan hormat Di tangan kiri Perkenanan Tuhan Menyertai kehidupan Setiap mereka Yang berulang tahun Pagi hari ini Bahkan atas setiap kami Bapak Kami yang punya Pergumulan Masalah Beban Sakit Penyakit Biar Tuhan Di dalam namamu Kami menemukan Jawaban Terima kasih Buat setiap Anugerah yang terbaik Yang sudah Tuhan Berikan dalam hidup kami Kami tidak akan Pernah menyerah Dalam hidup ini Jadikan kami Kristen yang dewasa Mampu mengurus Urusan kami sendiri Dan tidak melibatkan Orang-orang di luar kami Terima kasih Bapak Karena kami punya Yesus Yang sanggup Memberikan kami Hikmat Ada firman Tuhan Di dalam hidup kami Terima kasih Bapak Kau juga terus Memberkati Tuhan Untuk Bangsara negara kami Bapak Presiden Jokowi Wakilnya Seluruh jajaran kabinet Yang ada TNI Polri Tuhan terus Memberkati dan Menyertai Kami percaya Anugerah Tuhan Sempurna Buat setiap Kami Tuhan Yang mau terus Sungguh-sungguh Hidup di dalam Perkenananmu Berkati juga Bapak Untuk setiap mereka Yang sakit Hari ini Disembuhkan Yang berat-berat Diberikan kelegaan Kami percaya Dalam nama Yesus Ada jalan keluar Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami Yang ada dalam Sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampuni kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Bersalah pada kami Janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati Dan tanganmu Terimalah kiranya Berkat dari Ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Ala Rol Kudus Menyertai hidupmu Mulai dari hari ini Bahkan sampai Kali yang kedua Tuhan Yesus Datang menjemput kita Nama kita Tercatat Di dalam Kitab Kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya Diberkati Kita akan bersama Amin Amin Tuhan Yesus Memberkati Shalom Dan selamat pagi Kau yang Berdekat Tenangku Kau yang Sentuh Hatiku Selamanya Aku cinta Kau Yesus Selamanya Ku menyembahmu Terima kasih